Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan Luxar Vlog Kali ini saya akan share Bagaimana cara petani mengairi kebunnya Ini di daerah Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang Seperti ini, airnya diambil dari aliran sungai Cipunagara Dan kalau kalian ingin tahu, sungai Cipunagara ini cukup lumayan besar Ini dengan tanggul ketinggian sekitar 20 meteran Aliran airnya sangat jernih sekali karena ini sedang musim kemarau Kalau musim penghujan, tentunya airnya sampai meluber ke atas sana ya Ke bagian atas tanggulnya Yang digunakan oleh para petani ini menggunakan pompa Alpon Honda GX200 seperti ini Ini selangnya pakai pipa ukuran 3 inch kawan-kawan Seperti ini Nah ini pompa Alponnya Airnya disedot dari air sini Dari aliran Cipunagara Airnya disedot dengan pompa Alpon Kemudian dipompa ke atas sana Ini sangat tinggi sekali ya Sekitar 20 meteran kawan-kawan Dan rata-rata memang petani disini menggunakan mesin seperti ini kawan-kawan Bukan hanya Wakadip saja ya Disana juga ada petani yang lain yang sedang menyedot air Seperti itu Itu menggunakan pompa juga sama Pake pompa Alpon Honda GX Dipompa ke atas sana terus airnya sampai ke atas Ini untuk mengairi perkebunan kawan-kawan Oke mari kita akan lihat ya Bagaimana aliran airnya ketika sudah melewati selang yang sangat tinggi sekali ini Kita akan lihat Kita akan naik ya Ini ketinggiannya sekitar 20 meter kawan-kawan Tapi ini Tanahnya panas sekali ini Luar biasa Nah ini selangnya nih Ini pake selang yang kuat ya Ini bukan selang yang tipis yang transparan itu Ini pake selang warna biru Walaupun ini ada bocor sedikit ya Oke dilanjut terus Bangsa tim sudah ada disana tuh Sedang menyiram talaman jagungnya Dan aliran airnya seperti ini kawan-kawan Lumayan cukup deras ya Aliran airnya Walaupun ini sudah naik Sekitar 20 meter Dan mesin dieselnya ada di bawah sana Bahkan sampai gak kelihatan Luar biasa sekali Dan naik juga ini kerasa banget loh Sungainya ini sangat besar Ini sungai Cipunagara kawan-kawan Dan disini Di perkebunan milik Wang Kadif Petani itu biasanya memang Di musim kemarau seperti ini Harus menyirami tanaman mereka ya Dan disini tidak ada irigasi Hanya ada Kali Cipunagara ini saja Jadi petani harus memiliki Pompa alpon seperti tadi Honda GX200 Untuk memompak airnya Dan tentunya Mengeluarkan biaya tambahan Untuk bensinnya Dan itu memang pilihan Yang harus diambil Agar tanamannya ini Bisa tumbuh Dan tentunya bisa Panen Menghasilkan Uang ya Nanti ketika Dijual Hasil panennya Nah seperti itu Jadi sambil disiram Tanahnya yang ini Dibasahi Kalau orang sini Nyebutnya dilep ya Dilep tanahnya Pakai air seperti ini Biar benar-benar Basah Kemudian yang di sebelah sana Disiram juga Oke kawan-kawan Mungkin begitu saja Share kali ini Tentang bagaimana Caranya Petani di desa Kecamatan Sompreng Kabupaten Subang Untuk mengakhiri Perkebunan Ini sekarang Tanggal Mudah-mudahan Sekitar Minggu ke depan Ataupun bulan depan Sudah bisa turun hujan Oke Terima kasih Berbagi kali ini Dari Luxar Vlog Mudah-mudahan Ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih